Kamis pagi 25 Juli, Kulotar 22 BTH calon jemaah haji asal Provinsi Jambi tiba di Asrama Haji, Kota Jambi. Dari 450 calon jemaah haji yang terdaftar, 448 jemaah yang diberangkatkan karena 2 CJH meninggal dunia sebelum menetapkan jadwal keberangkatan. Di hari kedua jadwal keberangkatan calon jemaah haji asal Provinsi Jambi, tepatnya rombongan Kulotar 22 BTH, pada kamis pukul 8 pagi tiba di Asrama Haji, Kota Jambi. Kedatangan calon jemaah haji disambut baik oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Muhammad, Ketua PBHI, Petugas, dan Panitia. Sebelum diberangkatkan pada Jumat pukul 3.30 dini hari nanti, para jemaah diasramakan terlebih dahulu untuk dilakukan cek kesehatan dan kesiapan. Pada Kulotar 22 BTH, terdapat 450 jemaah yang terdaftar untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Para calon jemaah haji tersebut terdiri dari 126 CJH asal Kota Jambi, 156 CJH asal Tanjab Barat, dan 160 CJH asal Batang Hari. Selain itu, pada keberangkatan Kulotar 22 BTH, terdapat 8 petugas Kulotar yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Indonesia dan Tenaga Kesehatan. Dari penetapan Kota 450 CJH Kulotar 22 BTH, jemaah yang resmi diberangkatkan sebanyak 448 orang, karena 2 CJH meninggal dunia sebelum penetapan jadwal keberangkatan. Ini berasal dari Batang Hari, Kota dan Tanjab Barat. Sebenarnya satu kota itu 440, tapi untuk kondor 22, jemaah 447, tiganya itu dari Batang Hari semua. Dua orang meninggal, yang satu itu pendampingan. Disulai dengan aturan, ketika jemaah Alansia yang berangkat meninggal, secara otomatis pendampingnya juga tidak berhampung. Itarizki, Ijek TV melaporkan.